PDIP akan maju sendiri atau akan berkoalisi dengan yang lain? Ya kalau melihat secara makro memang konstruksi koalisi, bangunan koalisi tidak persis sama dengan 2019. Jadi ini sudah diawali oleh KIB ya dengan tiga partai. Dan itu menurut saya kalau atas nama memang kemajumukan bangsa tadi itu ya rasanya PDI Perjuangan masih butuh teman gitu ya. Butuh teman? Siapa teman yang paling cocok? Ini PDIP yang tahu. Kalau menurut KWI? Ya jadi PDIP itu dipimpin oleh seorang ibu. Tentu ini satu-satunya perempuan yang memimpin partai politik ya. Menurut saya luar biasa ini. Jadi kalau ada yang tidak sabar dan sebagainya, ibu itu memang teliti. Ibu itu punya kehasannya dalam menentukan sesuatu. Jadi tidak menggunakan rasionalitasnya saja, logitanya saja tapi intuisinya juga. Itu perempuan lah. Oleh karena itu tentu Bumega sedang melihat-lihat ya. Meskipun saya yakin, seyakin-yakinnya sudah punya calon. Sudah punya calon? Ya. Siapa? Kadernya banyak, nggak punya itu nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau menurut Anissa Mbak Wiwi, Ibu Puan seorang, apa, Ibu Megawati, politi senior, seorang ibu, cenderung akan memilih yang mana? Ya tentu ketika memilih itu melihat internal dan eksternal ya. Jadi bagaimana kaderisasi di internal, siapa-siapa yang memang kelihatan yang the best gitu. Dan eksternal juga. Dalam arti bagaimana ketika contoh ya, sekarang kadernya dua periode Pak Jokowi. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi? Achievement apa, keberhasilan apa dan sebagainya. Apa yang kurang? Nah tentu hal ini yang akan menjadikan satu pembelajaran, satu katakan pertimbangan yang sangat serius buat Bu Megawati. Apalagi disebutkan tadi itu politik kebangsaannya sangat kental. Sangat kental. Dan ada kehatiran yang luar biasa apalagi belakangan ini kita diterpa oleh isu keterbelahan dan sebagainya. Ancaman terhadap persatuan Indonesia, mana keadilan sosial kita masih jauh panggang dari api dan sebagainya. Ini pemimpin siapa yang punya kelekatan, kebangsaannya itu. Nah ini yang bukan lip service tentunya. Mungkin itu yang dibikirkan sangat serius oleh Bu Megawati. Dalam konteks itu tentu ya kader-kader ini menurut saya ya harus sabar ya. Sabar. Harus sabar dalam arti melihat internal. Kalau kepingin didukung ya harus di internal. Jangan langsung, tidak mungkin ya menurut saya pengalaman Pak Jokowi itu mau diulang-ulang terus gitu ya. Tidak mungkin. Kalau begini Mbak Wiwi, kalau Mbak Wiwi kan pengamat politik yang cukup dalam ya. Saya peneliti bukan. Peneliti ya peneliti politik yang cukup dalam melihat dinamika di elite PDIP. Tadi ada juga faktor apa eksternal yang tadi Bung Masjidon mengatakan mendikte. Bu Megawati akan cenderung kepada puan atau ganjar sih sebenarnya? Saya melihat memang kader-kader itu semuanya dipersiapkan ya. Tapi dalam konteks bu puan lepas dari dia seorang putrinya Bu Megawati gitu ya. Itu persiapannya luar biasa. Luar biasa. Kaderisasinya sudah menjadi ketua fraksi, menjadi Menko PMK, menjadi sekarang ini ketua DPR pertama kali di Indonesia. Ya jadi menurut saya apa ya semua katakan itu amunisi itu sudah dipenuhi lah. Dipenuhi. Oke baik. Pak Arsul, tadi kan Mbak Wiwi mengatakan PDIP juga butuh teman. Ya. Kalau KIB atau P3 akan juga berteman dengan PDIP di nanti 2024? Sekirat dalam politik itu ya karena definisinya katanya the art of possibility. Possibility. Seni meranggai segala kemungkinan. Maka juga tidak boleh kemudian kita katakan bahwa itu tertutup. Ya tetapi memang juga di pemikiran kami ya kita itu juga ingin mendorong agar kontestasi pilpres yang akan datang itu bisa mengurangi, meminimalisir ya keterbelahan, segregasi yang kita alami di dua pilpres terakhir itu. Caranya? Caranya adalah dengan mendorong calon yang lebih dari dua. Oke. Dalam perspektif kita. Tetapi kita juga punya semangat karena memang bangunan ketatanegaraan kita itu kan tidak kemudian memperkenalkan posisi pemerintahan dan oposisi sebagaimana yang ada di sistem-sistem parlementer ya. Maka ya tidak tertutup kemungkinan akan terulangi. Yang ini yang sering dikritiki saya kira oleh teman-teman pengamat juga ya. Kok menjadi tidak jelas apa soal kontestasi politik. Ya memang kita saya kira kalau ukurannya katakanlah ukuran apa sistem politik parlementer ya. Ya benar kritik itu. Tetapi kan kita memang tidak menganut sistem itu ya. Hanya memang juga kita perlu menjaga keseimbangan ya. Ketika siapapun nanti yang menang ya maka peran kontrol parlement dalam bentuk partai yang di luar pemerintahan juga mestinya tetap harus kuat. Harus tetap penting. Baik Bung Masinton kalau kita lihat Mahnit Nasdem ya Surya Palos kan sekarang menjadi Mahnit baru itu. Kalau dari PDIP sekarang udah ada belum sih partai-partai yang coba merekat atau kemudian mendekat ke PDIP untuk membicarakan politik kebangsaan 2024 itu? Ya PDI Perjuangan itu kan ajas ininya itu gotong royong Bang. Oh terus? PDI Perjuangan menyadari betul bahwa membangun bangsa ini tidak bisa dengan sendiri-sendiri. Oke. Harus dengan bersama-sama. Oke. Nah tentu dalam aspek komunikasi politik itu dilakukan oleh PDI Perjuangan. Baik terhadap teman-teman di dalam koalisi pendukung pemerintahan maupun terhadap elemen-elemen lain. Baik organisasi-organisasi seperti NU Muhammadiyah dan lain-lain. Disitulah komitmen PDI Perjuangan bahwa membangun bangsa ini dengan spirit kebersamaan atau gotong royong itu. Tapi lobby SPDIP sekarang itu sentral pada Bumega sendiri atau tersebar kemana-mana sih sebetulnya? Ya dalam komunikasi politik itu kan ada yang tampak di permukaan. Oh panggung depan. Ada yang tampak di permukaan. Oke. Seperti-seperti itu. Mbak Mak saya bincang-bincang dengan beliau, Arsul. Ya kadang kita bicara di permukaan, kadang kita bicara di bawah permukaan. Kira-kira itu kan lajim dalam politik. Membangun komunikasi silaturahmi. Tapi lebih memilih tidak menginginkan ada permainan panggung politik yang lebih terbuka kelihatannya ya PDIP sekarang ya? Bukan begitu. Oh gimana? Bahwa hari ini tuh ya gak perlu harus cawe-cawe di permukaan itu. Ya itu tadi. Melakukan langkah-langkah politik kebangsaan. Ini kan perlu komunikasi intensif dengan berbagai elemen tentunya. Baik partai politik maupun di luar partai politik. Nah kemudian menyamakan persepsi. Karena apapun, Bu Mega ini dengan konsepsi politik kebangsaan dengan jalan terisatinya. Beliau maka kalau kita lihat belakangan, wah Bu Mega umpama sedikit merisaukan tentang kondisi bangsa hari ini. Kalau saya gak ada, gimana ya bangsa ini? Itu kan menampakkan komitmen dan konsistensi beliau. Beliau berarti melihat, wah belakangan ini mungkin dengan jalan terisati tadi, bangsa ini seperti apa? Loh dimana kedaulatan dalam politik tadi? Tapi kira-kira Bang Mas Hinton, ini kan publik ingin tahu nih sebetulnya. Kira-kira sinyalnya Bu Mega itu soal Capres itu siapa, itu akan disampaikan kapan sih sebetulnya? Ya tentu itu tadi ya, dengan berbagai variabel legitimasi yang menyangkut dukungan rakyat tentunya. Kemudian track record kepemimpinan, bukan karena hanya di polesan pencitraan, itu kan harus kita gali betul. Kepemimpinan itu gak bisa kita ukur saja dengan pencitraan, wajah narsis, berkegiatan-kegiatan gitu. Tapi kan harus dilihat dengan capaian-capaian ukuran keberhasilan, apalagi yang pernah menjabat. Nah kemudian dari karakteristik leadership, dia harus menjadi pemimpin yang bukan mempending masalah. Tetapi dia harus mampu menyelesaikan masalah. Dan dia harus berperan sebagai solidarity maker di tengah-tengah keterbelahan bangsa kita saat ini. Nah disitulah meletakkan konteks kepemimpinan itu Bang. Jadi kita tidak bisa serta-merta, oh ini karena surveinya sekian, ada deklarasi sekian, gak bisa. Mendikte ya. Otoritas itu digunakan untuk melahirkan satu kepemimpinan yang punya visi kebangsaan, punya visi politik. Yang membangun kemandirian, keperibadian, dan kedaulatan kita dalam membangun konsepsi kepemimpinan. Oke baik, sekarang kembali ke Burhan Udin Muhtadi. Bung Burhan, ini kan tadi kalau PDIP kan kalau Mbak Wip kan gak mungkin sendirian ya. Dia pasti akan mengajak partai-partai lain untuk kemudian berkoalisi. Nah kalau analisa Bung Burhan, PDIP ini yang pantas akan mengajak siapa? Sebaik kekuatan nasionalis, apakah kemudian juga harus mengajak partai-partai yang berbasis agama atau seperti apa? Tapi analisinya setelah jeda berikut ini.